Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel pejuang sukses untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini jangan lupa klik subscribe like komen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya kalian mendapatkan informasi terbaru seputar kebansos di channel ini untuk yang sudah subscribe dan like video ini saya ucapkan terima kasih semoga kalian sehat selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin ya Allah ya robal alami kabar gembira berikut ini jenis bantuan pemerintah cair mulai bulan Maret tahun 2024 pada tahun 2024 ini pemerintah melalui kementeriannya terus menyalurkan bermacam-macam bantuan sosial kepada para penerimanya di seluruh Indonesia guna menanggulangi dampak akibat pandemi COVID-19 simak videonya sampai selesai agar tahu informasinya bantuan pertama yang akan cair yaitu bantuan PKH tahap 1 akan disalurkan mulai bulan Januari Februari dan Maret kepada 10 juta KPM di seluruh Indonesia semoga cepat tersalurkan ke penerimanya dengan besaran bantuan yang diterima berbeda-beda setiap KPM sesuai komponen yang diterima untuk teman-teman yang masih belum cair tetap bersabar karena pencairan PKH dilakukan secara bertahap atau bertermin selanjutnya yang kedua bantuan sembako atau BPNT bantuan BPNT ini akan disalurkan kembali untuk alokasi bulan Januari dan Februari untuk 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia dimana bantuan BPNT di bulan sebelumnya dicairkan secara tunai melalui kantor pos dan pada bulan ini pencairan BPNT dilakukan melalui kartu KKS dan PT pos Indonesia jadi KPM BPNT atau sembako tinggal tunggu informasi pencairan dari Kemensos atau pendamping sosial di daerah masing-masing untuk proses pencairannya kemudian yang ketiga BLT dana desa dimana bantuan dana desa di tahun 2022 akan disalurkan setiap bulannya sebesar 300 ribu rupiah dan bisa dicairkan langsung untuk alokasi 3 bulan sebesar 900 ribu rupiah diberikan kepada KPM di desa yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah kemudian yang keempat bantuan PIP atau KIP untuk bantuan PIP di tahun anggaran 2022 ini sudah mulai disalurkan kepada siswa-siswi dari jenjang SD SMP SMA atau SMK di seluruh Indonesia dimana pencairan bantuan PIPnya dilakukan secara bertahap jadi buat teman-teman bisa hubungi pihak sekolahnya masing-masing apakah nama kalian masuk SK penerima PIP tahun 2022 atau tidaknya saya doakan semoga bantuan PIP kalian cair kelima bantuan PBI atau kartu KIS bantuan PBI ini bukan bantuan tunai melainkan bantuan pembayaran BPJS atau kartu KIS yang dibayarkan pemerintah setiap bulan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk berobat secara gratis keenam bantuan kartu prakerja tahun 2022 ini kartu prakerja sudah mulai dibuka pendaftarannya di link resmi prakerja.co.id dengan insentif yang didapat sebesar total 4 juta 200 ribu rupiah tutorialnya cek di link deskripsi video ini ketujuh bantuan atensi bantuan ini diperuntukkan anak yatim dan piatu di seluruh Indonesia diberikan setiap bulan sebesar 300.000 untuk yang belum sekolah dan 200.000 untuk yang sudah sekolah semoga bantuan bulan ini cepat disalurkan ke penerimanya ke delapan bantuan tunai 600.000 untuk PKL warung dan nelayan yang akan segera disalurkan pada bulan ini untuk 2,76 juta penerima di seluruh Indonesia yang akan didata penerimanya dan disalurkan bantuannya melalui TNI dan Polri ke sembilan dan sepuluh bantuan KJP plus dan KJMU kedua bantuan anak sekolah ini untuk wilayah pengprov DKI Jakarta dengan besaran yang diterima berbeda-beda sesuai jenjang pendidikannya untuk KJP plus diberikan setiap bulan sedangkan untuk KJMU diberikan per semester dimana untuk pendaftaran Bansos DKI Jakarta tahun 2 dibuka untuk tutorial cara daftarnya cek link di deskripsi video ini 2022 sudah 11 ke 12 dan 13 yaitu bantuan KLJ KPDJ dan KAJ ketiga bantuan ini diperuntukkan kepada warga DKI Jakarta diberikan setiap 3 bulan sekali setiap tahunnya dengan besaran bantuan sebagai berikut untuk KLJ sebesar 600 ribu per bulan untuk KPDJ sebesar 300 ribu per bulan untuk KAJ sebesar 300 ribu per bulan keempat belas bantuan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan bantuan JKP sudah resmi diluncurkan Kementerian Ketenaga Kerjaan pada tanggal 1 Februari tahun 2022 jadi buat teman-teman pekerja yang aktif dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan yang terkena PHK teman-teman bisa klaim dan registrasi bantuan JKP pada bulan ini di situs resmi Kemenaker yaitu di siapkerja.kemenaker.go.id ke-16 bantuan beras 10 kg dimana bantuan beras 10 kg akan disalurkan lagi untuk bulan ini kepada para KPM PKH dan BPNT di seluruh wilayah Indonesia jadi teman-teman tinggal tunggu proses pencairannya di daerah masing-masing supaya mendukung pengendalian inflasi dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang kedua mengendalikan inflasi kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan dimana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya 200 ribu per bulan Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan membagikan bantuan langsung tunai total nilainya 600 ribu rupiah dan akan dibagikan bulan Februari yang mencakup bantuan dari Januari, Februari, dan Maret Terima kasih telah menonton! 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 yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh